Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam cinta damai buat kita semua Berjumpa kembali dengan channel saya Bejo TKI Malaysia Yang baru lihat konten ini jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya lor ya Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin mengulas beberapa permintaan daripada subscriber, daripada sahabat kita orang Indonesia Mungkin sahabat kita ini mau pergi ke Malaysia ya lor untuk bekerja Jadi pada kesempatan ini saya ingin sharing-sharing tentang seberapa sih gaji kerja di Malaysia ya lor Ini cuma sedikit pengetahuan dari saya sekiranya kurang pas, kurang benar, baiknya Anda benarkan ya lor ya Sebab pengetahuan saya terbatas tentang pekerja-pekerja yang berada di Malaysia Walaupun saya cukup lama di Malaysia tapi kan saya kerja di bagian perkebunan Kalau untuk saat ini pekerja di pabrik atau kilang itu kisaran basic ataupun gaji utama itu UMRnya sekitar 1.500 ringgit Ataupun sama dengan 4.500.000 atau 5.000.000 rupiah ya lor ya Itu belum berikut OT Biasanya ada overtime ketika kita kerja kilang ya lor Overtime itu ketika hari ahad itu selalunya gajinya double Bisa 2-3 kali ganda ya lor ya Jadi melihat kebijakan kilang tersebut ya lor Itu kalau kerja di perkilangan gitu lebih kurang kalau 1 bulan dengan overtime-nya dapat 2.000 sampai 2.500.000 rupiah ya lor ya Itu perkiraan ataupun pengetahuan saya Kalau untuk pekerja rumah tangga ataupun baby sister pembantu rumah itu Kalau saat ini setahu saya kisaran sekitar 1.500 ringgit juga Nanti tinggal kebijakan majikan sendiri Kalau majikannya baik dan dermawan Dikasih bonus ini itu ketika ada saudara mara datang masak banyak Itu biasanya dikasih tips kalau orang Indonesia dikasih duit lebih ya lor ya Untuk biar semangat para pekerjanya Sebab ada juga saudara saya yang kerja begitu Nah seperti yang saya ceritakan itulah Kadang sampai 1.800 sampai 2.000 itu kerja Kerja sebagai pembantu rumah Jadi tergantung kebijakan daripada majikan sendiri Kalau untuk gaji yang disepakati dalam 1.500an lah Kalau tidak salah lor ya Dan teruntuk pekerja kebun Kerja kebun itu biasanya sama sih UMRnya dalam 1.500an nanti Plus ada OT overtime-nya ya Misalkan pulang pukul 5 atau pukul 6 Mau sambung pukul 5, pukul 6, pukul 7 gitu kan Ada 2 jam lagi Buat tambahan kita ya lor ya Terlebih lagi kalau misalkan kerjanya dari pagi sampai pukul 2 itu Setelah biasanya dihitung 1 hari Nanti pukul 3.45 itu dimasukkan dalam overtime Kalau kerja kebun Kalau untuk kerja kebun sawit itu biasanya kiretan Kiretan ini ikut timbang ya lor ya Kiretan misalkan 1 tan bisa ada yang 40 ringgit 50 ringgit dan lain sebagainya Nanti ada overtime-nya seperti pruning pelepah sawit Nanti ada meracun dan lain sebagainya Jadi mengikutkan kemahiran sendiri kalau kerja kebun Kalau kita mahir bisa kerja cepat Dapatnya pun insyaallah akan lebih Seperti saya kerja di kebun nanas itu Saya semuanya kerja borong Jadi ikut kemampuannya lor Tahap kemampuan seseorang itu kan sendiri-sendiri Jadi untuk gaji upah itu tidak bisa disamakan Kalau bagi saya Jadi tergantung kemampuan dan ketahanan badan kita Terus kalau selain di perkebunan itu ada juga di bangunan Ataupun kontraksi ya Di kontraksi atau bangunan itu tergantung juga kemahiran Dan sebab ada yang namanya tukang Tukang pasang batu, tukang plaster, tukang pasang mosek atau keramik Dan lain sebagainya Nah disitulah tahap tingkatan gaji seseorang diperhitungkan Kalau seseorang itu kerjanya bagus, cepat, dan tidak berhitungan Otomatis majikan atau bos kita akan sayang sama kita ya lor Dan tidak sayang duit kalau kita membagi lebih pada pekerjanya Seperti itu ya yang sering saya lihat Jadi gaji kerja di Malaysia itu bervariasi Mengikuti tingkat daripada kemahiran, keahlian, kecekatan, dan lain sebagainya Jadi tidak bisa disamakan Mungkin gitu aja sepengatuan saya tentang Seberapa sih gaji kerja di Malaysia ya lor Yang saat ini ya cukup lumayan lah UMR, seperti UMR di bukota, di Jakarta Dalam 5 juta, 6 juta lah Tapi kalau kerjaan kita cari di Jakarta, di bukota itu kan Memang saingannya sangat ketat dan memerlukan si jin Misalkan harus sarjana dan lain sebagainya Ini itu dan kerjanya pun biasanya kontrak 6 bulan Nanti lepas 6 bulan kita interview lagi Dan perpanjang kontrak gitu Kalau di Malaysia itu kan Misalkan kita kontrak 3 tahun, 4 tahun Bisa sambung ya lor Tergantung majikannya masih memerlukan tenaga kita lagi atau tidak Suka dengan pekerjaan kita atau tidak Jadi semuanya tergantung individu masing-masing Begitulah penjelan saya Buat kawan-kawan sahabat yang ingin kerja merantau Malaysia Baiknya sebelum pergi Tanya dulu pada agensi Ataupun PT-PT mana yang Anda akan lewati tentang gaji Jangan sampai ketika Anda sudah di Malaysia Gaji tidak sesuai yang dijanjikan Setelah ramai seperti itu ya lor Jadi buat sahabat-sahabat semuanya harus lebih berhati-hati Lebih pandai memilih dan memilah Apa pekerjaan yang akan kita terjuni ya lor ya Yang akan kita jalani Jangan sampai sudah di negara orang sampai kabur jadi ilegal Tidak ada dokumen itu akan menyusahkan diri sendiri ketika ada apa-apa dengan diri kita Maupun ketika ada kabar dari kampung halaman itu Kalau kita mau pulang kampung secara tiba-tiba itu akan susah mengurus dokumennya Sebab kita sudah ilegal tanpa dokumen Jadi kawan-kawan ini baiknya berbijak-bijaklah dalam melakukan segala sesuatu Jangan lupa jangan malu tanya kepada kawan ataupun saudara Kalau ada yang sudah bekerja di negara tersebut yang mau Anda tuju Intinya buat keamanan, kenyamanan Anda sendiri Dan hindari sampai terjadinya penjualan orang ya lor Sebab ramai yang ditipu ketika dijanjikan begini-begini oleh agensi tersebut Ketika sudah sampai di negara tersebut Tidak sama dengan janji-janji Jangan pernah termakan janji manis Janji palsu pada agensi-agensi yang kurang bertanggung jawab Ramai juga agensi yang terpercaya itu ramai Sebab waktu saya berjumpa dengan orang-orang Indonesia yang mau bekerja di Malaysia itu Di immigration Indonesia kan Itu ramai ya lor Katanya lewat agensi ini gajinya sekian-sekian-sekian Saya cuma menasihati Tanyakannya betul-betul informasinya Supaya sama-sama enak, sama-sama lancar Sebab kita pergi merantau itu ingin cari rezeki yang halal Dan rezeki lebih daripada pekerjaan kita yang di kampung halaman Yang luar intinya untuk merubah nasib Demi masa depan keluarga tercinta Oke begitu dulu penjelasan saya Lebih kurangnya saya mohon maaf Jika ada salah-salah kata Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe